yang datangnya dari hamba Allah dari Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya gimana hukumnya seorang istri yang selalu menunjukkan sikap kesombongannya, kalau ada masalah sedikit-sedikit langsung ucap cerai saja puji syukur kepada Allah bahwasannya hak cerai itu diberikan kepada kaum pria kalau cerai itu diberikan kepada perempuan nikah seminggu sudah karena dikit-dikit perempuan itu ngomong minta saja, cerai yang kedua, para suami harus faham bahasa perempuan itu memang seperti itu perempuan itu biasanya kalau ngomong berlebihan kan begitu cuman berlebihan itu kadang-kadang bukan dari niat jelek ngomongnya cerai, itu bahasanya cerai tapi anda laki-laki harus cerdas, faham bahasanya cerai aku, tapi maknanya bukan itu, maknanya apa yuk membuat perubahan andanya bebel juga, cerai lah nanti dia minta cerai, bukan sebetulnya minta cerai tapi minta perubahan cuman bahasanya orang lembut itu begitu uang biasa saja sama suaminya setiap akad diajak jalan-jalan akad jaman ini tau-taunya akad berikutnya tidak ada karena suaminya sibuk akad berikutnya tidak ada baru tiga hari ngomong dikungkung dan diajak kemana di penjara padahal baru tiga kali ini biasa perempuan paham ya paham mbak ya jadi bahasanya jangan terlalu ditanggapi senyum aja ya maafin itu sudah beres sambil cium kenengnya sambil gigit kupingnya sudah beres sudah ditanggapi kalau minta cerai langsung ya sudah tak cerai wah ini bubarlah maha kasih Allah hak cerai diberikan kepada kaum beri beri ya makanya kalau cerpik laki-laki dikit-dikit mencerai itu kayak perempuan itu dikit-dikit main cerai apa itu laki-laki gak punya kelebihan ngerayu menundukkan istri aja pakai ancaman kalau ini tak cerai nanti suami itu harus hebat seni bercintanya dahsan menundukkan suami istri gak harus pakai keras-keras pakai yang lembut yang hitam dibilang manis aja sudah habis kok tidak usah pakai ngomong kasar laki-laki kok ngomongnya kasar kepada istri anda ini model apa ini anda yang mana ini yang merasa tersinggung silahkan tersinggung saya itu hanya nyebar begitu yang gatelan kerasa nanti kalau nundukkan istri dengan kelembutan dengan senyungan dengan kasih sayang itu tunduk selesai nanti insya Allah ada khusus bapak-bapak khusus kursus bagaimana menaklukkan istri nanti ibu-ibu aja juga kursus bagaimana menaklukkan suah mau gak kasihan mau naklukkan suaminya ada nanti resepnya baik selesai jadi seperti itu kemudian yang kedua masalah kesombongan ada isarat hei wanita jika Allah memberikan kepadamu kelebihan jadikan kelebihan kelebihanmu itu untuk memperindah dalam rumah tangga akan tapi icara dari nabi banyak kelebihan yang didapat oleh seorang wanita itu menjadikan sebab sombong gara-gara punya kelebihan kadang gampang minta coba amati banyak janda-janda yang menjanda itu karena dia punya kelebihan punya kerjaan aku bisa kok cerai saja kalian cerai bingung makanya kalau wanita karir ada lima syarat boleh menjadi wanita karir syarat yang terakhir adalah engkau semakin tawaduk dengan suamimu yang kelima kalau tidak semakin tawaduk awas punya masalah sedikit langsung minta cerai hati-hati ini banyak karena dia punya kelebihan coba iya enggak gak berani ngomong takut dikretuk banyak kalau wanita punya kelebihan biasanya seperti itu na'udhu billah ketahilah wahai wanita jika anda diberi oleh Allah kelebihan jadikan kelebihanmu itu untuk memperindah dalam rumah bahkan kalau perlu suamiku aku perhatikan engkau itu memang hobi bangkrut tidak berdagang kecuali bang kemudian yang bakat kerja kok aku bang ya bang enggak apa bang biar saya kerja izinkan kalau perlu abang nganterin saya abang jadi sopir pribadiku wah istimewa keliling kemana-mana sama suami bukan malah meredakan suami apa kelondang-kelondung perempuan model apa itu baik jadi sebab minta cerai itu memang karena kelebihan yang didapat na'udhu billah awas ya banyak wanita mencet cerai karena dia punya kelebihan dia menganggap dengan hartanya dengan pangkatnya dia bisa menyelesaikan semuanya sehingga tiba-tiba minta cerai lalu bahkan majukan perceraian dan sebagainya padahal permasalahan masih bisa diselesaikan baik tadi bertanya apa wanita minta cerai suami yang adu ya suami yang adu baik nasihat saja untuk perempuan jika ada wanita yang semacam itu maka harus fahamkan dulu biasanya kalau memang ada seorang wanita yang ternyata dalam perjalanannya pilihannya harus cerai harus dipahamkan dulu dihentikan di pintu perceraian diingatkan disadarkan masalah kepatuan kemudian sisi lain adalah masalah setelah bercerai kadang di saat punya suami seorang wanita itu di saat punya suami itu dingin karena suaminya jahat suaminya ke kejam sehingga tidak berpikiran tentang urusan hubungan sek hubungan suami istri tidak kepikiran lagi sehingga bagi dia adalah tidak penting urusan suami istri sehingga yang diinginkan apadah ala perceraian tapi ingat setan menunggu dibalik perceraian sehingga ada wanita ngadu waktu saya katakan langsung iya setelah bercerai beberapa hari melihat semua laki-laki seperti ganteng semuanya syahwat bangkit semuanya karena apa? dia plong sudah tidak punya masalah dengan suami kebuka setelah itu urusan laki-laki yang haram maka kita ilah jika seorang wanita harus mengambil langkah bercerai karena permasalahan yang berat yang tidak bisa dipertemukan anda harus pikirkan takut kepada Allah setelah bernih dia akan zina anda lindah bahkan sampai bahasa jadanya kalau seandainya seorang wanita mempunyai suami setiap hari nempelingin dia itu lebih bagus daripada menjanda lalu berzinah sebab kalau ditempelingin akan dapat pahala suami yang masuk neraka semoga rumah tangga anda indah baik perceraian itu mengerikan jangan gampang minta cerai para wanita jangan gampang minta cerai kalau ada permasalahan selesaikan datang kepada ulama selesaikan 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 sisi lain para pria kalau suamimu kalau istrimu ternyata minta cerai jangan langsung difahami itu minta cerai tapi itu bahasa yang berlebihan saja sebelumnya mereka minta membuat perubahan itu saja sudah selesai Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati